Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mac tutorials kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting FTP client pada Android pertama-tama kita siapkan dulu aplikasinya yaitu FTP tool kemudian setelah itu untuk servernya kita siapkan aplikasi FTP tool juga dan juga aplikasi DNS tool agar IP nya menjadi static sehingga gampang kita cari setelah itu kita aktifkan hotspot di FTP servernya kemudian kita aktifkan Wi-Fi di FTP kliennya kita sambungkan ke FTP server setelah terhubung kita kembali lanjut masuk ke aplikasi FTP tool kemudian di servernya pastikan IP status eksternal sudah tercantang setelah itu kita kembali kemudian kita mulai pada servernya oke kita lanjut ke aplikasi FTP client disini kita masuk ke settingan dulu setelah itu pada menu client FTP kita klik kita klik tambah plus di pojok kanan atas setelah itu kita isikan dengan IP nya kita samakan IP nya ya 10.0.0.1 port nya juga disamakan 2121 kemudian kita menggunakan data anonim data anonim oke untuk protokolnya tetap FTP ya kemudian kita klik save Oke setelah itu kita klik klik 10.0.0.0.0.1 nya oke ini sudah masuk ini adalah folder yang berada di disk internal ya oke untuk membuktikan kita coba masuk ke aplikasi file manager di FTP servernya oke ini oke ini folder internal kita lihat seperti apa oke ini isinya sama persis oke sama ya isinya kita akan coba meng copy file file memu set up abroad kita klik plus mohon maaf kita klik ini ya di pojok kanan atas sebelahnya ini ada klik tombol download oke proses download file dari server FTP sedang dimulai oke di sini saya menggunakan koneksi wifi 2,4 gigahertz kemungkinan kalau memakai wifi jenis 5 gigahertz akan lebih kencang lagi di sini terpantau di FTP klien 2,4 mbps ya 3,9 nggak mesti 4 mbps oke kita coba cek ke folder lokal oke ini yang folder lokal adalah folder dari internal HP klien ya kita cek ke download FTP tool oke ini sudah masuk file-nya memu set up abroad oke demikian tadi tutorial cara setting FTP klien pada Android sekitar sehingga mari kita klik ke search oke oke demikian tutorial semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh